... Regi Datau dan Ayu Dewi makin mesra sampai pergi umrah. Denise Cariesta sindir RD mau cuci nama. Denise Cariesta semakin berkoar-koar usai tagar Denise Pembohong sempat menjadi trending topic di Twitter. Seolah dirinya telah menyebar cerita bohong soal perselingkuhannya dengan RD. Denise Cariesta lantas merepost take dari story penggemarnya tentang tagar tersebut di Instagramnya. Ia menduga tagar itu menjadi trending topic, karena olah buzzer bayaran yang disewa oleh RD. Kasihan yang mereka bales gue di belakang pakai buzzer serentak 4 jam yang lalu, kata Denise Cariesta dalam Instagram story, Selasa, 8 November 2022. Denise Cariesta pun menyarankan RD dan orang-orang di sekitarnya untuk menyalurkan uangnya ke panti asuhan daripada membayar buzzer. Menurut Denise, RD melakukan cara itu untuk membersihkan namanya dan balik menyerangnya melalui jasa buzzer. Dear RD dan kawan-kawan, mending uang kamu yang banyak itu buat kasih panti lebih berkah daripada umrah tapi bayar buzzer bikin trending Denise bohong buat cuci nama, jelasnya. Meski begitu, Denise Cariesta menegaskan dirinya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Bahkan, ia juga tak peduli dengan citranya yang semakin buruk. Gue gak takut dan akan makin gue suarakan kebenaran dan kejujuran. Nama gue udah jelek ini EGP, emang gue pikirin. Lanjutnya, Denise Cariesta lantas memberikan sinyal genderang perang antara dirinya sendiri dengan sejumlah orang yang memihak RD. Oke mari kita fik Denise Solo vs Everybody, tegasnya. Sementara itu, RD yang diduga adalah Regi Datau, suami Ayu Dewi sedang menikmati momennya bersama sang istri menjalani ibadah umrah. Mereka terlihat lebih mesra dan fokus beribadah selama menjalani ibadah umrah. Beda halnya dengan Denise Cariesta yang memilih tetap koar-koar. Sampai jumpa di video selanjutnya.